Sabilul dumu'i, sabilul muri'ah, tanah adaya sahih kaitastari. Datangnya bulan Ramadan selalu dinantikan umat Islam. Bisa dibilang bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah di mana semua orang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Meski singkat, amalan yang akan didapat bila dilakukan di bulan mulia ini sangatlah istimewa. Amalan Ramadan yang sesuai dengan pesan Rasulullah patut untuk diteladani seluruh umat Islam. Setidaknya, dengan meniru kebiasaan beribadah Rasulullah, bisa membuat seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Apalagi setiap amalan di bulan puasa ini menyediakan berkah dan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan pahala di hari-hari lainnya. Maka dari itu bagi kita umat Muslim jangan sampai melewatkan momen di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan ampunan dan kesempatan terbaik untuk bertaubat. Hindari godaan-godaan setan yang sekiranya dapat membatalkan niat ibadah kamu. Berikut ini ada empat amalan Ramadan sesuai pesan Rasulullah untuk menyambut bulan suci telah dirangkum melalui berbagai sumber. 1. Beribadah Malam Salah satu amalan Ramadan yang sesuai dengan pesan Rasulullah adalah beribadah malam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat dari Salman Al-Farisi. Rasulullah pernah berhutbah kepada kami saat hari terakhir bulan Syaban. Beliau berkata, Wahai para manusia, kalian telah dinaungi bulan agung. Bulan yang diberkahi, bulan yang didalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Di bulan Ramadan, ada Laylatul Qodar, orang yang beribadah didalamnya lebih baik daripada ibadah seribu bulan. Ini termasuk keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad. Umur mereka terbatas namun kemampuan mereka jauh melampaui umurnya. Satu malam beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah 83 tahun. 2. Bersedekah Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhori nomor 4771 dan Muslim nomor 2307. Oleh sebab itu, sudah semestinya sebagai umat Muslim untuk mencontoh beliau di bulan yang penuh baraka ini. Caranya dengan perbanyak sedekah, baik untuk kepentingan visabililah maupun kaum duafa dan fakir miskin. Nah, salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan selama Ramadan ini adalah dengan memberikan iftar, hidangan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa di bulan ini memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, akan menjadikan ampunan bagi dosa sang pemberi, pembebas antara ia dan neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang puasa yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan buka puasa sama sekali. 3. Bersabar Amalan Ramadan berikutnya yang sesuai dengan pesan Rasulullah adalah bersabar. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran, bukan hanya menahan lapar tapi juga menahan hawa nafsu. Ramadan adalah bulan sabar, di mana sabar pahalanya adalah surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah bersabda jika ada orang yang berpuasa di kata-katai, katakanlah ini so imun saya berpuasa. Ulama mengatakan, menampakkan puasa seperti ini sunah, supaya yang puasa sadar kalau ia puasa harus sabar, dan yang melawan juga sadar, bahwa ia tak baik melawan orang yang sedang berpuasa. 4. Saling peduli Selain beribadah malam, bersedekah dan bersabar sesuai dengan pesan Rasulullah amalan Ramadan berikutnya adalah bersikap saling peduli terhadap sesama, karena sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan adalah berbagi dengan sesama. Bulan Ramadan adalah bulan peduli. Pada bulan ini kita secara pribadi harus memperhatikan saudara dan tetangga kita. Bagi pemerintah juga harus memperhatikan rakyatnya. Kita jangan sampai menutup mata dan cuek dengan keadaan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.